Intro Selamat sore dan selamat datang di channel Ender Arab Ya sekarang kami mau mengadakan pelatihan di sungai Bukit Lawang Karena kami bergabung dengan Bukit Lawang Care And ya karena mereka sering melatih di Bukit Lawang Dan mereka sering rescue di Bukit Lawang Tapi mereka belum tahu cara penyelamatan Bagaimana menyelamatkan orang di dalam air Jadi kami untuk mempelajari mereka Untuk melatih mereka Cimana cara melempar Ini di dalamnya ada tali lempar Ya ini harus digunakan untuk penyelamatan dalam air Di dalamnya akan ada tali lempar Dan bagaimana cara melempar tali Dan bagaimana cara penyelamatan Jadi ikutin langsung ya Dan lihat langsung ke lokasi Dan ini dia sebetul lawangnya Kalau musim hujan ya Dia sedikit air sih sedikit naik Bagaimana mereka perlu belajar Bagaimana cara melempar tali itu harus Dan ikutin Ini mungkin di depan sana Mereka sudah turun Ini tim sukses bikin lawang care Nah ini dia Ini Ilyas Maha Wah ini lah dia Sukses bikin lawang care Jadi yang tanpa diam Mereka tidak bisa Apa Oh enggak Nah kalau ini Tonggal Nah ini juga Ini lawang care nih Halo 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 Dan kami mau membuat latihan Sama mereka Iya Sama mereka latih Lampak Jangan lupa Ya mungkin kami disini Kami itu Habis Rescue Botong Botong Rescue Mungkin disini tempatnya Dan mereka Berlawan care Jadi Sama-sama kami untuk Belajar ya Karena Di air Terukat berbahaya Kalau kita dengar Air itu Dan kita akan bisa Kita yang kena impasnya Dan kita bisa Hati juga Karena kita tidak tahu Bagaimana cara penelamatan Orang di dalam air Kami menggunakan image Dan ikutin Kemana kami Partisnya ya Kemana kami Partis dengan Ketua 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 Dan ikutin Selanjutannya terus Jadi Kami nge-vlog nih Nge-vlog bareng Tapi Selagi kami nge-vlog Kami Ada juga Manfaat untuk kami Untuk berlatih Ya Karena Waktor-waktor Reski ini Cukup-cukup Membantu untuk kami Karena kami Ada mungkin awang Ketua 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 Belajar pertama untuk kemajuan kita, kampung kita di Bukit Bawang, dan ke depannya lebih mantap lagi. Ikuti terus channel Hendra Raff dan Bukit Lawangker ya guys ya. Jagad Samagran Indonesia dan kami di bawah langsung oleh Masari, Kota Medan. Di sini, kita tidak teori, mungkin mampu berantikannya. Kenapa saya pilih tempatnya di sini? Ya karena di sini yang mungkin medianya itu sangat biar. Karena nanti di sini kita mencoba untuk mereview korban yang aktif, korban yang tidak aktif, dan korban yang tersantik. Bagaimana secara merekamnya ya di sini kita saling sharing. Ini tidak ada yang pintar, mungkin tidak ada yang apa, yang bono, kemudian kita semua sama-sama. Ya kalian bisa menikuti kekurangan kami, dan apabila kami ada, kami bisa menikuti kekurangan kalian. Karena kan ini mengkaji dari video yang diposting. Resting, karena kan waktu video yang diposting di Youtube itu kan misalnya semua orang dia melihat. Jadinya kita sempat ditemukan juga. Karena misalnya, korban yang kalian tolong itu itu korban aktif. Karena karena dia bukan korban yang tidak aktif. Kalau korban yang tidak aktif itu bisa membahayakan si resting-nya sendiri. Rescue. Di sini kita membawa tali, yang memang kalinya tidak banyak, kita bawa lima. Nah, nanti di sini kita bagi dua kelompok. Tapi yang pertama, yang awalnya, kelompok pertama itu nanti kita belajar dengan lempar. Gimana cara menempak tali dan menghulung tali kembali. Setelah itu baru kita bagi dua kelompok. Kelompok pertama itu jadi korban. Kelompok kedua itu jadi resting-nya. Mungkin itu aja untuk saat ini. Kita coba untuk, yang pertama kita coba untuk cara menempak tali. Bagaimana cara menempak tali. Terima kasih. 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 Tapi sebelum kita melemparkan Kita selalu mengasih abah-abah kepada korban Bukan hanya lempar gitu aja Kita harus bilang sama si korban Rup atau tali Bukan baru lempar ya Nah udah dilempar baru gini kan Lalu ada temunya lagi nih kan kita teman Baru tarik dia gini Kalau usahakan Yang dia posisi depan ini Dialah jadi tumpuannya gitu Jadinya yang kedua, yang ketiga Dia hanya memegang Ini kita jadi tumpuannya kita hanya untuk Mengikuti dia, apabila dia sudah Posisi aman, baru rescue yang ketiga Dia baru menyelamatkan si korban Itu nanti, ini kita cuma nampak dulu lah Kita dilempar dulu ya Dia supaya cepat Dia gini dia ya Supaya jangan apa, jangan apa namanya Jangan gulung Karena kan kita kan Otomatis korban kan ada lagi gitu Jangan lempar aja Jangan lempar aja Kalau lempar aja otomatis si korban kan gak tau kan ini kan karena ini ada 5 jadinya coba 5 orang dulu ya 5-5 setelah itu nanti yang 5 berikutnya belajar dan lempar nanti kita berhubung di kelompok ini jangan lupa disimpulkan usahakan kalau dia seperti ini kita lompat itu jaraknya sekitar 1 meter sama dia baru kita datangin dia kita pegang dia gini itu maksudnya supaya dia gak apa-apa dia untuk megang-megang kita tapi ini kita lepaskan itu menandakan bahwasannya dia itu aman bahwasannya kita ini udah dekat sama dia setelah itu kita berenang kita kemarinnya langsung tankep gitu bang? gak, gak usah itulah dia itulah kalau dia korban aktif ya tapi kalau dia tidak aktif baru kita langsung pegang dia misalkan dia kan aktif misalkan begini aja buka-buka lupa nanti kan abang ini dia kan coba untuk balik ini kalau di dalam air karena dia panggung dia kan coba balik ngerak-balik paham tangannya tetap satu kita gak ada pegangan tuh itu lagi berenang-berenang begini juga? gak lah kalau kita kan kalau rescue kita kan odomatiskan kita kan pakai ini nah kita kan ada bisa bernafas nah pegang ini ini baru gini kan dia tahan ini baru kita berenang baru kita minta minta bersama dengan tali sama yang ini sama yang di atas tali bilang gitu kan begini apa lu gak harus gerak lagi nih? tapi kalau dia gerak coba lagi untuk kita gini oh begini nah tapi kalau dia maksa aja kalau kita kalah sama dia tinggalkan aja dong? enggak tinggalkan langsung aja gini sap nah ya kan aja ini sikit tep gitu kan aja kalau dia nanti jatuh sap baru pegang ini kalau dia usahakan kita harus disini ya ini pertamanya harus kita gini aja ya tenang 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 gitu kan tapi kita harus bisa menguasai dia kalau dia gak bisa kita kuasai itu gak butuh tadi iya 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 misalnya supaya dia jangan apa di perjalanan melawan sesudah itu dia ngamuk eh sorry lah jeng kalau misalnya dia itu korpannya enggak dia aktif lagi itu baru terserah kalau dari mana aja pun bisa dari depan sini bisa perlawanan dari sini bisa tapi kalau enaknya bawa dia dari air itu cuman gini kan itu tadi itu kita berenang ya kan lalu kan gini aja tnih 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 uang tnih kata itu iya dia iya supaya dia bisa bernafas aja udah, kau lanjut aja udah lagi-lagi satu, dua, tiga, empat, lima belas iya kan, boleh gini kan lagi tetap, lupa lagi, cipuk lagi iya kan iya kan iya kalau dia udah nyembur itu pasti nyembur itu nanti juga? iya, itu udah pasti nyembur kalau nanti dia nyembur tapi bang kalau abang gini kan dia masih ada goyang gitu bang? pompa juga? ya pompa lah, tapi dia nyembur hidup gak hidup, pompa gitu? enggak lah, dia masih hidup ya dia masih apa? cuma kan kalau misalnya kita sangsi misalkan kan gini ini kan dia kan alternatif terakhir kalau seandainya kita denyutnya dia lemah atau dia enggak ada kita coba untuk itu gitu kalau masih denyut oke enggak apa kalau gitu bang? kalau denyutnya masih biasa pompa aja iya, sampai dia nyembur kalau enggak sogo ini kalau misalkan kita cek lah ini ya entep, sogo aja itu masukkan ke dalam jari kita itu biasa lidah itu yang terapa? ternipat sogo tap kalau dia udah muntah nantikan posisinya udah muntah tangan ini begini kan? jangan enggak ini kau kan enggak tahu nih jauh 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 yak atau sd jauh jauh yang jauh 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 我就 jauh dia jauh selama lama terus lah terus kalo kita yakin dia itu masih ada kompa terus kompa terus dia itu terus nafas buatan kompa lagi bikinan kalo kita yakin dia masih ada ya kalo yakin kita gimana kan kita misalkan gini setengah jam dia di dalam air itu kemungkinan masih bisa nah apa-apa nya terus kompa terus dia gitu cepet, dia terus kompa lagi, cepet tapi kalo yang itu gitu tapi kalo masih ada jenis adiknya itu baru kita apakan dulu aja mana iyalah karena ini terlipat hidahnya makanya dia harus dibuka dia jalan jalan penapasan dia karena ini kan pokoknya dia buka jadi dia udah gini tadi udah muntah dia udah selesai lah kemangan yaudah lah ya itulah kita cari kaya putih ya gitu sadar lah dia coba aneh nanti ingatnya menolong adik hidah ya gian cu kalau misalkan kita malas kita ininya malas kita lipatnya dia ke atas kalau misalkan kita malas kan itu kan kita bukkan ini dia ini kan banyak orang ini lulusan luruskan 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 ini ya buk 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 itu aja ya nahannya pakai kaki abang ini ya iyalah ini ini pompa aja gitu tapi tempol itu banget mendingan dulu lah masih itu pastinya apa itu mundur itu nah masih jadi korban kaki ini oke oke nama saya Amin saya akan menyampaikan terima kasih yang diwakili yayasan bukit mawong ger yang juga ada yang support dari Basarnas sama GSD ini sangat membantu kami karena memang udah tugas di air itu gak gak mudah jadi perlu banyak praktis terima kasih untuk Bang Hendra Bang Deddy begitu mimpiin udah mau buat kerjasama ataupun mendukung kebijakan untuk kemajuan bukit lawang nah begitu aja semoga kita semua sehat selalu Amin Amin terima kasih Terima kasih.